Halo co-friend, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengetahui di sini rumus untuk mencari tegangan maksimum disembuhkan dengan Vmax. Nah di sini rumusnya adalah Vefektif dikali dengan akar 2. Dengan di sini untuk Vefektif ini adalah tegangan yang terbaca oleh alat ukur. Dalam hal ini kalau tegangan berarti alat untuk mengukur tegangan adalah voltmeter. Berarti Vefektif adalah tegangan yang terbaca oleh voltmeter. Nah kemudian di sini untuk mencari Vpp, tegangan dari puncak ke puncak, di sini rumusnya adalah 2 dikali Vmax. Nah agar lebih paham langsung kita bahas saja di sini soalnya, sebuah voltmeter dihubungkan ke sumber tegangan arus balik-balik dan menunjukkan 110 volt. Berarti di sini ini tegangan yang terbaca oleh voltmeter sehingga ini adalah tegangan efektifnya. Diketahui di sini yaitu 110 satuannya volt. Sebuah kompor listrik dengan hambatan 25 ohm, berarti diketahui R atau hambatannya 25 ohm. Kemudian dihubungkan ke sumber tegangan tersebut. Tentukan tegangan dari puncak ke puncak. Nah untuk mencari tegangan dari puncak ke puncak, perlu kita ingat pada rangkaian arus balik-balik, kalau kita buat di sini grafik tegangan terhadap waktu dengan tegangan berada dalam satu on volt dan waktu berada dalam satu on second, di sini tegangan akan membentuk seperti grafik sinus. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah tegangan maksimum adalah dari sini ke sini. Ini kan tegangan maksimum. Dari sini ke sini ke bawah juga tegangan maksimum. Bedanya apa? Kalau ke atas dia positif, ke bawah dia negatif. Karena di sini, tapi jaraknya kan sama-sama tegangan maksimum. Kalau dari sini ke sini jaraknya tetap V maksimum. Dari sini ke sini jaraknya tetap sebesar V maksimum kan. Bedanya hanya tanda positif dan negatif. Nah yang dimaksud dengan tegangan dari puncak ke puncak adalah puncak bawah ke puncak atas. Jadi jarak dari sini ke sini. Maka dari itu bisa dicari dengan 2 dikali tegangan maksimum. Karena ini adalah tegangan puncak ke puncak. Atau VPP simbolnya. Nah berarti kita cari untuk tegangan maksimumnya terlebih dahulu menggunakan rumus tadi. V maksimum sama dengan V efektif dikali dengan akar 2. V efektifnya 110 dikali akar 2, satuan adalah volt. Ini adalah tegangan maksimumnya. Nah kita langsung cari tegangan puncak ke puncak VPP. Rumusnya adalah 2 dikali V maksimum. 2 dikali V maksimum adalah 110 akar 2. Berarti di sini kita dapat tegangan puncak ke puncaknya sebesar 220 akar 2. Satuannya adalah volt. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.